Ini kita sudah jadi dua aquarium, sekarang kita tinggal mencari ikannya. Kita cari ikan ke teman saya ya, dia seorang penghobi ikan cupang dan juga sekarang lagi belajar tentang budidaya ikan cupang. Kita sergap ke sana, terus misalnya ada yang bagus kita beli. Oke, kalau kita dari arah Pangandaran, kita membutuhkan waktu 15 menit dengan jarak tempuh yaitu 10 km dari bunderan Pangandaran menuju desa Sukaresik. Dan ini dia tempat rumahnya, penghobi ikan cupang. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di Kudusopan. Kali ini kita akan bermain ke rumah teman, beliau ini lagi hobi ikan cupang. Jadi kita akan lihat bagaimana koleksi-koleksi ikan cupangnya. Terima kasih telah menonton di Kudusopan. Diawali dari hobi memelihara cupang sejak dulu. Kini bapak satu anak ini memberanikan diri untuk membudidayakan ikan cupang. Selain untuk hobi, menurutnya prospek ikan cupang ini cukup menjanjikan. Dimulai sejak Januari 2020, Kapten Gibran Farm ini dimulai. Kalau ditanya kenapa budidaya ikan cupang dan tidak ikan konsumsi, menurutnya ikan cupang ini keren, indah, dan peminatnya mendunia. Prinsipnya, di mana ada peluang yang potensial, maka dia harus coba. Tidak hanya dalam perikanan, tetapi peternakan dan pertanian juga saya akan coba. Mungkin di segmen perikanan, ikan cupang lah yang pertama kali dilirik. Dari harga murah 5 ribuan hingga harga selangit, semua itu bisa dikembangkan. Tergantung niat kita dan semuanya membutuhkan proses. Tutur om-om satu ini. Menurutnya, faktor pertama adalah lahan yang digunakan tidak terlalu membutuhkan lahan luas. Dalam artian, budidaya di rumah menggunakan ember pun bisa. Kedua, adalah modal yang tidak terlalu besar. Dan juga karena cupang dikenal sebagai ikan yang kuat dan tahan pada air yang tidak bagus. Sering dalam soliter, ikan cupang tidak perlu diganti air dalam satu minggu. Sering dalam soliter, ikan cupang tidak perlu diganti air dalam soliter, ikan cupang tidak perlu diganti air dalam soliter. Pakan yang digunakan sampai saat ini oleh pemilik adalah kutu air dan jertik nyamuk sebagai pakan alami atau pakan hidup. Ada pula pelet digunakan sebagai variasi makanan tambahan. Untuk burayak sendiri, diberi kuning telur yang sudah direbus. Selamat menjadikan, bisa. Sejak memulai budidaya ikan cupang pada Januari 2020, kendala yang dialami adalah pakan hidup yang susah dicari Hingga saat ini belum membuat pengembang biakan kutu air sebagai pakan utama ikan cupang Untuk kedepannya kita akan mengembang biakan kutu air sebagai pakannya Kendala lainnya adalah dalam perawatan burayak ikan cupang Dari umur 4 hari hingga 2 minggu ini masa-masa sulit bungkasnya Dan membutuhkan jam terbang dari pengalaman dalam budidaya ikan cupang Menurutnya prospek bisnis ikan cupang ini cukup menjanjikan Karena sampai saat ini pecinta ikan cupang atau yang lebih dikenal di luar negeri sebagai betta fish Ini semakin banyak dan sama seperti ikan koi dan juga arowana Selama masih ada pecinta hewan, maka budaya ikan cupang ini menguntungkan Imbunya untuk penjualan saat ini kita menjual satuan Tidak partayan karena masih dalam tahap belajar pembudidayaan Penjualan lokal yaitu dengan customer datang langsung ke farm Atau online bisa dilihat di instagram kita di pengandaran beta gallery Ini saya yang mau kasih dela di ya? Oke ini aja Ini saya yang baik Ini saya untuk mengatakan wajah Ini saya untuk mengatakan penjualan Ini saya untuk mengatakan penjualan Saya yang bukan kamu menunggu Ini saya tidak bisa mengatakan penjualan Terima kasih torep ini Ini saya yang pertama Gawuk sedikit marahkah bos Masih lidia Iyimang kan gilukan Gini dua tibu Empat lima Gila lah Bukan Yadah serit Serit anu dikawinkan selamat menikmati budidaya ikan cupang ya jadi sedikit nanya-nanya juga ya prosesnya kayak mana ini ajib ya kalau masalah budidaya ini perhitungnya sudah bagus sudah keren sudah berhasil, cuman belum dipublish tunggu banyak dulu katanya suragan dapet selele ini namanya half moon jadi bikang jaluna kemudian jadi bikang jaluna kemudian omong koi terhadap teribisan bikang jaluna udah oke cukup sekian, jangan lupa like, subscribe dan komen, share luk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apa ter이� kitaray tambahkan airnya sedikit lebih sedikit menggunakan tangan seperti ini supaya abscapnya tidak hancur oke cukup cukup sekian video kali ini tentang kunjungan ke perikanan budidaya ikan cupang kalau ada minat bisa hubungi instagram mereka di pangandaran betta galeri semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan share jika merasa ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh